oke di video kali ini aku punya trik ya dan juga tips buat kalian bagaimana cara menghapus akun facebook kalian yang sudah lama dan itu kalian lupa dengan email lupa dengan passwordnya apa ya itu bisa kalian lakukan dan bisa kalian coba dulu ya nah barangkali ini bisa berhasil ya teman teman atau bisa diterapkan di akun kalian yang sudah lama yang sudah lupa emailnya atau lupa passwordnya oke pokoknya langsung aja disimak triknya ya semoga bermanfaat yo langsung gas let's go oke disini kalian pertama tentunya harus membuat sebuah profil facebook yang fotonya sama yang sampulnya sama itu usahakan sama semua ya teman teman nanti disini saya akan kasih tipsnya aja lah ya pokoknya kasih semuanya nama foto profil dan juga sampul dibikin sama semua kalau udah nanti silahkan kalian cari akun facebook yang ingin kalian hapus tersebut ya nah kayak gini contohnya nih nah nanti disini teman teman tinggal klik aja ikon tiga titik ini nah silahkan klik menu laporkan profil nah nanti disini kalian pilih yang profil palsu nah disini ingin berpura-pura menjadi siapa nah kalian klik menu saya ya jadi nanti biar facebook saja yang menilai ya apakah ini memang layak untuk dihapus atau tidak itu serahkan kepada facebook nanti kalian tinggal dilihat aja untuk laporannya nah klik nanti nanti teman teman bisa lihat di facebook kalian di notifnya sini kalau memang udah apa namanya dihapus oleh facebook nanti kalian cari namanya sudah nggak bakalan ada itu yang pertama ya untuk yang kedua nanti kalian bisa gunakan akun facebook yang berteman dengan akun yang ingin kalian hapus tadi nah ini nanti kalian juga sama caranya ya tinggal cari yang akun yang ingin kalian hapus itu klik ikon tiga titik ini sama klik laporkan profil nanti kalian pilih juga profil palsu tapi kalian pilih yang namanya teman nah itu kayak gitu nanti dilihat di notifnya lagi jadi biarkan facebook aja yang menilai ya apakah itu memang layak untuk dihapus atau tidak karena kita disini kan statusnya lupa password lupa email ya udah kita caranya seperti itu aja baik semoga berguna bermanfaat tips ini ya silahkan kalian coba kalau yang udah berhasil silahkan komen aja terima kasih